Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinagaya dan seperti biasa masih diseputar cara menghasilkan uang dari internet nah menghasilkan uang dari internet, khususnya melalui kripto saat ini tuh menjadi salah satu pilihan yang cukup banyak digemari sama anak muda untuk bisa dapetin uang dari internet nah ini tuh disebabkan karena potensi blockchain yang saat ini masih dalam tahap adaptasi sehingga banyak perusahaan teknologi yang mulai masukin duitnya ke bidang ini dan dimanfaatin dengan baik tentunya sama kaum muda yang mayoritas lebih paham teknologi jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, kayak misalkan generasi 60-an ataupun yang lahir tahun 70-an ya makanya trading kripto sejak tahun 2020-an sampai saat ini peminatnya tuh banyak banget khususnya sama anak muda yang generasi milenial sama yang generasi Z banyak banget yang nekunin bidang ini dan udah cuan cukup lumayan juga dari berinvestasi di beberapa aset kripto nah tapi perlu kalian ketahui juga ya selain dengan trading, sebenernya kita juga bisa mendapatkan kripto seperti bitcoin secara gratis dengan cara menambangnya dan proses menambang ini biasa disebut dengan istilah mining kripto nah just info buat kalian, saat ini bitcoin tuh gak hanya bisa di mining pakai hardware VGA aja seperti ketika di awal tahun 2018-an ya yang dimana disitu, kalau misalkan untuk menambang bitcoin, kita tuh harus memerlukan beberapa perangkat keras seperti komputer yang memiliki spesifikasi tinggi gitu tapi saat ini, seiring dengan berkembangnya waktu, untuk bisa mining bitcoin, kita juga bisa menggunakan metode yang namanya cloud mining nah dan yang asiknya lagi, si cloud mining ini juga bisa dioperasikan hanya dengan menggunakan HP aja gitu jadi simpelnya gak perlu ribet ya, karena disini kita gak perlu keluar biaya besar gak perlu ngemodal perangkat, dan gak perlu ngemodal tenaga listrik yang cukup gede gitu nah tapi permasalahannya, makin kesini tuh makin banyak software ataupun aplikasi abal-abal yang ngaku bisa dipergunakan untuk mining bitcoin dengan cepat dan maksimal pakai HP, tapi ujung-ujungnya scam nah kalau dari pengalaman gue pribadi, sejauh ini tuh hanya ada sedikit aplikasi mining bitcoin yang menurut gue bisa dipergunakan di HP yang tentunya masih rutin membayar ya salah satunya adalah CryptoTap nah just info buat kalian, CryptoTap sendiri ini tuh adalah aplikasi berbasis cloud mining yang udah gue pakai dari tahun 2021 ya dan selama lebih dari 2 tahun tersebut, si aplikasi CryptoTap ini masih terbukti membayar sampai saat ini sekalipun gue pakainya ini bener-bener tanpa ngemodal ya, alias gratisan sepanjang 2 tahun dia terus ngebayar, itulah asiknya ketika gue pakai si CryptoTap ini nah dan untuk tahun 2023 ini, untuk kalian yang mau dapetin bitcoin secara gratis cuma dengan modal HP CryptoTap saat ini menurut gue masih jadi rekomendasi yang pas lah ya buat kalian yang gak pengen keluar modal, tapi pengen nabung bitcoin sedikit demi sedikit nah kemudian pertanyaannya, gimana cara worth it khususnya buat kita pengguna baru CryptoTap agar bisa memaksimalkan pendapatan kita dari mining bitcoin di tahun 2023 ini nah jadi langsung aja ya, tanpa panjang lebar lagi disini gue akan kasih tau ke kalian khususnya para pemula yang mau memaksimalkan pendapatan kalian cuma dengan modal HP aja, dengan cara mengumpulkan bitcoin melalui si CryptoTap ini nah jadi untuk bisa menambang ataupun mining bitcoin menggunakan HP disini kalian perlu mendownload aplikasi CryptoTapnya dulu melalui Play Store ataupun App Store kalian dengan cara klik aja langsung CryptoTap browser yang kayak gini CryptoTap browser, nah yang ini ya kalau udah disini kalian tinggal klik enter maka nanti disini akan ada muncul beberapa aplikasi dari si CryptoTap seperti yang kalian lihat, ini kan aplikasinya ada banyak nih ada yang Lite, ada yang Maxpeed, ada yang ProLevel, kemudian ada yang VPN dan sebagainya nah ini bedanya apa bang? nah jadi perbedaannya adalah antara CryptoTap Lite dengan yang Maxpeed dan juga ProLevel itu adalah di kecepatan miningnya ataupun di hash rate-nya nah jadi simpelnya, kalau misalkan kalian pengen yang gratisan kalian itu bisa pakai yang Lite, yang ini ini si CryptoTapnya bisa kalian download secara gratis tanpa harus bayar ataupun tanpa harus membeli di Play Store-nya tapi tentu aja karena ini gratisan jadi nantinya hash rate yang kalian dapat ataupun mining speed-nya itu nggak akan terlalu gede gitu ya teman-teman jadi otomatis maka nanti pendapatan yang kalian dapat juga nggak akan begitu maksimal kalau misalkan kalian hanya mining-nya menggunakan satu HP aja nah kalau misalkan untuk CryptoTap browser yang Maxpeed dan juga yang ProLevel ini tuh disini kita nggak bisa gratisan ya walaupun sebenarnya untuk install-nya itu bisa gratis tapi nantinya di dalam si CryptoTap-nya itu kita itu diharuskan untuk meng-upgrade hash rate kita dengan cara bayar kalau nggak salah tuh sekitar 30 ribu lah apa 50 ribu gitu per bulannya gitu untuk menstabilkan hash rate kita yang dimana nantinya dengan hash rate yang tinggi tersebut tentu aja kita akan bisa mendapatkan potensi cuan yang lebih maksimal jika dibandingkan ketika kita menggunakan yang Lite nah tapi balik lagi ya kalau saran dari gue pribadi buat kalian para pemula itu kalian tetap pakai CryptoTap yang Lite aja yang ini nih karena gue sendiri jujurli sampai sekarang masih pakai yang gratisan ini ya yang Lite ya yang ini nggak pakai yang berbayar ya yang kayak gini yang Maxpeed apalagi yang ProLevel karena untuk saat ini untuk yang Maxpeed dan juga ProLevel itu tuh nggak begitu worth it ya karena seperti yang sama-sama kita tahu harga Bitcoin saat ini tuh baru di kisaran 28 ribu sampai 30 ribu dolaran lah itu per satu koinnya atau kalau udah dipayahin sekitar 350 sampai 400 jutaan gitu untuk satu koin yang dimana tentu aja harga si Bitcoin ini tuh udah turun jauh ya dari semenjak tahun 2021 yang dimana pada saat itu harga Bitcoin kalau di tahun 2021an itu masih sekitar 900 juta lah hampir 1M ya waktu itu yang dimana kalau misalkan harganya 1M kemudian kalian mining menggunakan CryptoTap Maxpeed dan juga ProLevel ini masih worth it gitu karena sekalipun nantinya kalau kalian dapetnya cuma 0,000 sekian Bitcoin itu kalau dikalikan dengan 1M itu tentu aja nominalnya lumayan itu kalau misalkan harga koinnya lagi tinggi atau harga Bitcoinnya lagi tinggi tapi seperti yang gue bilang tadi karena harga Bitcoin saat ini masih belum begitu tinggi-tinggi banget disini kalian cukup pakai yang Lite aja nih sama kayak gue nih nah untuk cara pakai yang CryptoTap browser Lite ini caranya cukup gampang ya simple banget ini kalian tinggal klik install dan abis itu kalian tinggal klik buka aja maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini ya jadi untuk si CryptoTap ini dia tuh sebenarnya adalah browser ya sama kayak Google Chrome ataupun Opera Mini tapi bedanya si CryptoTap ini bisa kita pergunakan untuk mining Bitcoin sambil browsing nah untuk cara bisa menggunakan si CryptoTap ini sendiri disini kalian hanya perlu mendaftarkan email kalian dan kemudian konekin wallet Bitcoin kalian dan itu caranya cukup simple kok udah pernah gue bahas juga di video gue yang ada disini ya kalian bisa cek aja langsung ke video itu buat kalian yang mungkin gak tau gimana cara daftarnya si CryptoTap ini nah kemudian abis itu kalau misalkan kalian udah daftarin alamat email dan udah konekin wallet address kalian ataupun wallet Bitcoin nah disini kalian udah bisa langsung memining ataupun menambang Bitcoin secara gratis dengan cara klik tombol yang ada disini ya nah klik tombol ini kemudian abis itu disini kalian tinggal klik CryptoTap dashboard nah setelah klik CryptoTap dashboard nanti biasanya akan ada pemberitahuan kayak gini ya ini kalian tinggal klik skip aja nah setelah kalian klik skip maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini nah untuk cara mining di si CryptoTap ini ini tuh sebenarnya caranya cukup simple ya teman-teman kalian hanya tinggal klik activate aja disini terus abis itu disini nanti akan ada pilihan kalian mau aktifin power yang berapa 300 hashrate atau yang 1000 hashrate nah hashrate ini apa bang jadi hashrate ini adalah kekuatan si power kita dalam memecahkan blok-blok algoritma yang ada di dalam blockchain gitu jadi makin tinggi hashratenya makin besar peluang kita untuk memecahkan si algoritma yang ada di blockchain tersebut yang membuat tentu aja reward yang kita dapet nantinya akan semakin besar ya karena proses pemecahan algoritmanya semakin tinggi nah tapi perlu kalian ketahui juga untuk hashrate yang 1000 hashrate ini kalau misalkan kalian mau pakai ini ini tuh gak bisa gratisannya dan ini harus berbayar dan kalian kalau mau pakai yang 1000 hashrate ini kalian wajib menggunakan CryptoTap yang pro dan kalian harus menambah duit lagi untuk bisa mining menggunakan power yang lebih gede nah tapi seperti yang gue bilang tadi ya untuk saat ini karena bitcoin harganya masih belum begitu maksimal untuk ngeluarin modal cuma buat mining pakai HP ini masih belum begitu worth it ya karena modalnya gak akan langsung balik dalam waktu cepat gitu kecuali kalau misalkan harganya kayak tahun 2021 itu malah bukan hanya sekedar balik modal tapi bisa profit tiap bulannya makanya yang pakai CryptoTap waktu tahun 2021 tuh rame banget gitu karena harga bitcoin waktu itu masih tinggi gitu teman-teman jadi simpelnya balik lagi untuk kalian para pemula itu kalian pakainya yang 300 hashrate aja ya yang gratisan gak perlu keluar modal sama sekali nah kemudian abis itu untuk cara miningnya kalian tinggal klik aja activate yang disini 300 hashrate kemudian abis itu disini nanti dia akan nawarin lagi yakin nih yang 300 hashrate gak mau upgrade ke yang 1000 nah disini kita klik yakin aja ya yakin pilih yang hashrate 300 nah kemudian abis itu setelah kita pilih yang hashrate 300 disini nanti akan ada verifikasi kapca ini kalian tinggal geser verifikasi kapcanya kesini yang gak berpuzzle kalian cocokin nah setelah cocok maka dia nanti akan langsung mining secara otomatis kayak gini nih kalian lihat ini ada garis biru jalan full dan dia akan ngulang-ngulang terus selama 2 jam gitu ya teman-teman jadi basisnya si crypto type ini dia sebenarnya adalah aplikasi browser tapi berbasis cloud mining juga yang dimana disini kita bisa memining crypto ataupun memining bitcoin secara gratis hanya menggunakan hp kita aja tanpa harus memerlukan perangkat-perangkat yang berat seperti VGA, komputer, dan sebagainya gitu ya teman-teman jadi simpelnya tugas kalian disini untuk ngumpulin bitcoin secara gratis itu kalian hanya perlu menunggu setiap 2 jam sekali nanti kan setelah 2 jam atau waktu yang di bawah ini habis udah jadi 0 ini nanti dia akan berhenti dan kalian harus nge-klik lagi supaya dia bisa jalan lagi gitu ya teman-teman nah pertanyaannya untuk si crypto type ini kalau misalkan ini dia udah jalan setiap 2 jam ini nanti kalau misalkan kita close ini aplikasinya ataupun hp-nya apakah dia nih akan tetap jalan atau nggak bang? jawabannya dia nih akan tetap jalan ya teman-teman karena seperti yang gue bilang tadi basisnya si crypto type ini dia tuh adalah cloud mining bukan mining pula ataupun mining berbasis hardware jadi sekalipun kita matiin hp kita ataupun kita keluarin aplikasinya ataupun internet terputus ini dia tetap jalan setiap 2 jam sekali gitu teman-teman lalu kemudian abis itu pertanyaan selanjutnya lagi nih untuk pendapatan yang kita dapet kira-kira itu tuh berapa bang dengan hisrate 300 nah jadi seperti yang kalian lihat disini ya untuk pendapatan gue sendiri yang udah berhasil gue kumpulin disini menggunakan power hashrate sebesar 300 disini si pendapatan gue udah kekumpul kurang lebih sebesar 0,00005 BTC ya atau sekitar 16,29 dolar atau kalau dikonversi ke rupiah itu sekitar 244.350 dan ini dalam waktu berapa lama bang? nah jujur li ini gue dapetin segini 16 dolar ini dalam waktu 6 bulan ya teman-teman jadi kalau misalkan 244.000 ini dibagi 6 bulan pendapatan per bulannya itu sekitar 40.000 doang dan ini tergantung dari harga Bitcoinnya juga tentunya ya makin tinggi harga Bitcoin maka tentunya pendapatan yang kita dapet juga nantinya semakin gede dan sebaliknya kalau misalkan harga Bitcoinnya drop pendapatan kita juga akan terus turun gitu teman-teman dan hal selanjutnya yang perlu kalian perhatikan kalau misalkan kalian lupa nge-onin misalkan disini dia udah stop dan kalian lupa untuk menyalakan miningnya lagi maka itu juga akan berpengaruh ke pendapatan kalian ya karena kalian berhenti menambang otomatis Bitcoin yang kalian dapet di bawah ini juga akan berhenti bertambah nah kemudian pertanyaan selanjutnya apakah ada cara untuk memperbesar pendapatan kita melalui CryptoTab ini supaya si hasil mining kita nih bisa lebih gede nah jawabannya ada ya seperti yang gue bilang tadi yang pertama disini kalian bisa upgrade power hash rate-nya dengan cara menggunakan CryptoTab yang pro tapi disitu kalian mesti bayar 30.000 per bulan nah kemudian untuk cara yang kedua disini kalian juga bisa membeli NFT-nya si CryptoTab yang ada disini nih jadi kayak misalkan egg of eggs earn BTC like never before jadi disini kalian bisa mendapatkan power hash rate yang lebih gede juga dan lebih stabil kalau misalkan kalian memiliki NFT-nya si CryptoTab ini nah untuk cara membeli NFT-nya ini nanti kalian tinggal klik aja di learn more maka nanti kalian akan dibawa ke halamannya OpenSea untuk membeli NFT-nya si CryptoTab tadi cuma balik lagi seperti yang gue bilang ya untuk upgrade power ataupun untuk beli NFT saat ini masih belum worth it sih menurut gue karena harga Bitcoin masih di bawah 30 ribuan mungkin kalau harga Bitcoin-nya udah di atas 40 ribu atau 50 ribu dolar per coin ini worth it lah untuk ngemodal tapi kalau ngeliat harga Bitcoin saat ini ini kalian fokus di gratisan aja nah kemudian untuk cara yang ketiga disini selain dengan ngemodal membeli NFT ataupun upgrade power disini kalian juga bisa dapetin power tambahan ataupun penghasilan tambahan yaitu dengan cara menambah perangkat kalian ya kalau misalkan kalian punya banyak HP terus kalian konekin si HP kalian itu masing-masing menggunakan akun kalian yang udah terdaftar disini itu juga akan mempengaruhi pendapatan kalian jadi misalnya kalau dari 1 HP itu bisa menghasilkan hash rate 300 maka dari 2 HP itu kalian bisa mendapatkan hash rate 2 kali lipatnya atau sekitar 600 hash rate gitu ya jadi makin banyak HP yang kalian pergunakan maka pendapatan yang kalian dapet juga bisa semakin gede gitu ya teman-teman itu adalah cara gratisan yang pertama kemudian untuk cara gratisan yang kedua disini kalian bisa menggunakan metode affiliate-nya si Cryptotap ini seperti yang ada disini ya nah yang ini ya Cryptotap Browser Affiliate Program yang dimana disini kalian juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara mengundang teman kalian bergabung ke Cryptotap ini menggunakan link afiliasi kalian yang ada disini gitu ya teman-teman jadi nantinya kalau misalkan kalian nge-share link afiliasi ini ke teman kalian dan kemudian teman kalian join menggunakan link afiliasi ini maka nanti secara otomatis kalian juga akan mendapatkan komisi dari setiap hasil mining ataupun pendapatan mining yang udah dihasilkan sama teman kalian yang udah berhasil kalian undang pake link ini gitu teman-teman nah itu adalah cara kedua gratisan yang bisa kalian manfaatin untuk meningkatkan pendapatan kalian di si Cryptotap ini nah kemudian abis itu pertanyaan selanjutnya untuk cara withdrawnya di si Cryptotap ini gimana bang nah untuk cara withdrawnya itu cukup simple ya kalian tinggal scroll aja ke bawah sini terus nanti di bawah kolom saldo bitcoin kalian ini akan ada tombol withdraw BTC kemudian abis itu disini kalian tinggal klik withdraw aja kalau misalkan kalian pengen withdraw dan mencairkan si pendapatan hasil mining kalian nah kemudian abis itu setelah kalian klik withdraw kalau nanti disini kalian tinggal masukin aja alamat bitcoin kalian yang pengen kalian berkunakan untuk narik si hasil pendapatan kalian nah untuk minimal penarikannya dari si Cryptotap ini itu tuh kalian udah bisa narik mulai dari 0,0000001 BTC atau setara dengan 10 ribu rupiah jadi untuk batas minimal penarikannya ini cukup ringan ya di Cryptotap ini kalian gak perlu ngumpulin sampai berjuta-juta ataupun beratus-ratus juta cukup dengan saldo minimal 10 ribu aja kalian udah bisa langsung narik dan menyimpannya ke wallet bitcoin kalian nah cuma yang perlu kalian perhatikan kekurangan dari si Cryptotap ini adalah ketika kita narik ini tuh gak secepat dulu ya kalau waktu dulu pas tahun 2020 apa 2021-an gitu untuk proses withdrawnya dari si Cryptotap ini tuh itu paling cuma semingguan gitu dan paling cepat itu 1 hari sampai 3 hari itu tuh dia langsung landing tapi akhir-akhir ini gue gak tau kenapa ya untuk proses withdrawal-nya dari si Cryptotap ini seperti yang kalian lihat ya ini kan gue terakhir withdrawnya tuh hari Jumat 10 Maret 2023 nah tapi landing-nya itu lama banget dan seperti yang kalian lihat ya dia baru masuk ke akun Indodax gue tanggal 4 Mei 2023 ya sebesar 0,0014 BTC gitu ya jadi untuk withdrawnya ini bisa dibilang ini lama banget dari Maret ke Mei berarti sekitar 2 bulan kurang 5 harian gitu jadi bisa dibilang makin kesini untuk proses withdrawal-nya itu makin lama banget gitu makanya banyak yang kemarin-kemarin nanya ke gue bang kira-kira si Cryptotap ini masih legit gak atau masih ngebayar gak karena beberapa dari kalian banyak banget yang cerita ke gue kalau kalian tuh ngalamin ketika withdraw itu gak landing-lending gitu nah jadi sebenernya kalau misalkan dibilang ngebayar dia nih masih ngebayar cuma emang proses withdrawal-nya gak tau kenapa makin kesini tuh makin lama banget gue gak tau kenapa bisa kayak gitu tapi kalau misalkan dibilang ngebayar dia nih masih ngebayar sampai saat ini seperti yang kalian lihat ya ini gue udah narik beberapa kali dari tahun 2021 sampai 2023 ini gue pake dia nih masih ngebayar sampai saat ini ya cuma itu tadi kekurangannya makin kesini untuk proses withdrawal-nya itu makin lama banget jadi saran dari gue sih ya kalau misalkan kalian udah nyampe batas minimal pencairannya udah dapet 0,0001 Bitcoin atau setara 10.000 rupiah itu langsung cair-cairin aja gitu untuk mempersingkat waktu withdrawal-nya gitu karena kalau misalkan kayak gue gini kan gue nunggu saldonya agak banyakan dulu terus gue withdraw itu proses withdrawal-nya bisa lama banget dan gue pasti yakin bakal ngaselin banget khususnya buat kalian yang orangnya tuh gak sabaran jadi kalau misalkan saran dari gue udah nyampe 0,001 BTC atau 10.000 rupiah langsung tarik aja gitu teman-teman jadi gitu ya jadi kesimpulannya untuk si CryptoTap ini sampai saat ini dia nih masih terbukti membayar cuma kalau dibilang worth it atau enggak balik lagi ke persepsi masing-masing ya kalau misalkan pakai satu HP dan kalian pakainya di mode Lite atau yang di CryptoTap gratisan tentu aja ini gak akan worth it kecuali kalau misalkan kalian di mode Lite-nya ini pakai banyak HP dan mungkin sambil ngundang teman atau sambil sharing affiliate itu boleh lah worth it gitu tapi kalau untuk posisi saat ini untuk satu HP dan tanpa affiliate ini mungkin bisa tetap dapat cuma hasilnya kecil gitu ya teman-teman nah dan balik lagi kalau misalkan untuk pakai yang Max Pro ataupun yang CryptoTaper Bayar itu worth it-worth it aja menurut gue dengan catatan kalau si Bitcoin-nya udah naik di atas 40.000 dolar per coin-nya tapi kalau misalkan harga Bitcoin masih di 20.000-an 30.000-an untuk balik modal aja mungkin butuh waktu yang agak lama gitu gak sampai setahun sih mungkin 6 bulan 7 bulan baru balik modal tapi ya tetap aja buat kalian yang gak sabaran mungkin ini bukan solusi yang tepat menurut gue kalau untuk memodal untuk saat ini ya oke jadi gitu ya teman-teman jadi kesimpulannya kalau misalkan kalian pengen dapetin hasil maksimal secara gratisan di CryptoTab minimal kalian mesti pakai banyak HP atau sambil sharing affiliate tapi kalau misalkan kalian hanya andalin 1 HP dan pengen dapetin cuan yang cukup lumayan disini mau gak mau kalian mesti beli dan upgrade hashrate power kalian nah tapi tentu aja untuk saat ini upgrade power gak akan begitu memberikan dampak yang signifikan ya ke pendapatan bulanan kita kalau misalkan si Bitcoin masih di situ-situ aja harganya jadi kalian perlu pertimbangan dulu apakah worth it apa gak nantinya sebelum kalian memutuskan untuk membeli ataupun upgrade power di si CryptoTab ini oke jadi sekiannya video gue kali ini tentang cara mining Bitcoin menggunakan HP melalui CryptoTab versi Mayjun Tarlando Sinaga dan seperti biasa kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain kalian bisa langsung komen aja di bawah ya dan seperti biasa kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like subscribe dan juga share ke teman-teman kalian ya semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax